Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas kembali Masih seputar tentang aplikasi Dan di hari ini sekarang saya akan membahas Bagaimana cara melakukan login ke dalam aplikasi Aku Laku Tanpa menginput ataupun menuliskan kata sandi Jadi disini saya akan login juga menggunakan kode OTP Dari nomor ponsel yang sebelumnya kalian daftarkan ke dalam aplikasinya Oke silahkan terlebih dahulu kalian masuk saja ke dalam aplikasinya Kemudian di halaman ini kalian pilih saja ke menu akun di pojok kanan bawah Selanjutnya pilih ke login ataupun daftar di atas ya Oke pilih sekali saja dan disini hilangkan saja tombol pengetikannya Kemudian pilih login di bawah ya jika kalian sudah memiliki akun Aku Laku ini Oke seperti ini dan di halaman ini kita melihat dua from yang tersedia Antara lain memasukkan nomor HP kemudian memasukkan kata sandi Ya jadi berhubung disini buat kalian yang lupa kata sandinya tidak perlu khawatir Karena disini kita akan login tanpa menginput kata sandi Dan disini juga kita akan menggunakan kode OTP sebagai akses login secara mudah ke dalam aplikasinya Oke di halaman ini kalian pilih saja masuk ke menu login dengan kode verifikasi Yang sudah saya beri tanda itu ya Oke kalian tinggal pilih saja masuk Ya klik sekali dan di halaman ini silahkan kalian masukkan saja nomor ponsel yang sudah kalian daftarkan sebelumnya Oke tinggal input saja seperti ini teman ya Ya tinggal di input seperti ini Ya setelah menginput disini kita melihat from yang berwarna merah yaitu mengirimkan kode verifikasi Kalian bisa langsung klik saja Ya klik sekali dan disini kita tunggu saja kode verifikasi yang masuk ke nomor ponsel terdaftar Ya secara otomatis disini langsung terinput dari aplikasinya ya Oke hanya berlaku 10 menit ya ketentuannya berlaku 10 menit Dan jika buat teman yang memang untuk kode OTPnya mungkin tidak berlaku ataupun invalid Kalian bisa coba hapus chat saja aplikasinya ya Ya seperti ini ada kalanya memang untuk kode OTP ini mengalami invalid Ya kalian tinggal hapus chat masuk ke dalam penggunaan penyimpanan Kemudian hapus data dan hapus chat selalu tinggal kalian login ulang ke dalam aplikasinya Dan disini silahkan kalian lanjutkan dengan melakukan verifikasi wajah Oke kemudian isinkan mengakses ya Oke disini menghadap lurus ke layar handphone Anda silahkan kalian Dan ikuti saja ya ikuti saja muka mulut ataupun menengok kanan ke kiri Oke sedang pengenalan wajah harap menunggu dengan sabar Disini pengenalan wajah sudah berhasil Dan disini kita dialekan kembali ke halaman ataupun akun akulaku yang lama Ataupun yang memang atau sudah kita gunakan Seperti sebelumnya dan mungkin kurang lebihnya Hanya seperti saja untuk video kali ini Jadi buat teman-teman yang memang masih ada beberapa pertanyaan Seperti tentang aplikasi akulaku Dari pinjaman pbcs ataupun mengenai dari detail pembelian dari aplikasi akulaku Silahkan bisa sertakan saya di bawah kolom komentar See you next video Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Selamat menikmati